Kemudian, wadabhul udhiyah afdol minas sadaqah bithamaniha. Untuk perhatikan di sini. Poin penting bahwa udhiyah itu sendiri lebih afdol, lebih utama daripada seorang bersodaqah dengan yang serupa dengan hewan kurban tadi. Contohnya, kalau seandainya seorang pengen berkurban tahun ini, harganya ternyata kambingnya dua juta setengah. Kemudian, ada orang lain yang ingin bersodaqah, bukan sodaqah untuk berkurban, akan tetapi sodaqah biasa. Dengan uang dua juta lima ratus juga, dua setengah juta. Maka dikatakan salah satunya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, orang yang berkurban itu lebih utama pahalanya. Walaupun kalau seandainya orang yang bersodaqah tadi, dia bersodaqah dengan yang lebih, empat juta contohnya. Akan tetapi, bentuk udhiyah tadi, takarubban ilallah tadi, maka itu lebih utama dalam segi pahala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan setiap tahunnya. Dan beliau tidak menjelas kalau seandainya sodaqah yang dengan harga yang serupa tadi itu lebih utama, tentu Rasulullah SAW akan mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita. Bahwa sodaqah itu lebih utama. Tetapi tidak. Rasulullah SAW mengatakan, mencontohkan kepada kita bahwa beliau setiap tahunnya melakukan korban. Dan ada sebuah riwayat yang menekankan akan hal ini pada zaman dahulu ketika para sahabat Ridwan Allah alaihim ajma'in tertimpa kelaparan. Dan ketika itu pacaklik. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa kepada para sahabatnya? Barang siapa yang menyembelih korban. Maka jangan sampai kalian menyimpan dari korban tadi melebihi tiga hari pada hari tashrik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam akhir hadis tersebut, ingin membantu kaum muslimin ketika itu. Dalam bentuk makanan. Dalam bentuk daging tentunya, korban. Kenapa kalau seandainya afdal sodaqah, kenapa? Rasulullah SAW tidak mengatakan, bersodaqah lah kalian. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih menekankan pada hewan korban tersebut. Terima kasih telah menonton!